Intro Hey guys, balik lagi bersama gue Nadia di channel Gaster, segmen The Fiverr Kali ini gue akan membahas tentang kostum Spider-Man di film Spider-Man No Way Home Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kita bisa terus menghibur kalian semua Film yang sangat dinantikan akhirnya sudah rilis di bioskop seluruh dunia, apalagi kalau bukan film Spider-Man No Way Home Marvel dan Sony berhasil menyubuhkan film yang sangat apik dan dengan alur cerita menarik kepada para penikmat film Marvel juga membuat berbagai kostum untuk Spider-Man yang akan ditampilkan dalam film ini Mau tau apa saja kostum Spider-Man yang akan muncul di film ini? Yuk, simak! Yang pertama, kostum merah-hitam, kostum ter-upgrade Kostum pertama Spider-Man yang terkonfirmasi untuk No Way Home adalah kostum merah-hitam yang debut di Far From Home Setelah gagal mengalahkan Mysterio, Peter meminta bantuan Happy Hogan Happy mengejutkan Peter dengan bengkel portable yang bisa mendesain kostum Spider-Man baru di jet pribadi Tony Stark Di bengkel itu, Peter membuat kostumnya sendiri Dia meninggalkan skema warna tradisional Spider-Man, yaitu merah-biru dan menggantinya dengan merah-hitam Kostum itu meng-upgrade penembak jaring sehingga aksesoris ini menjadi bagian dari kostum itu sendiri Dan meningkatkan kemampuan menembakkan jaring Kostum itu mempertahankan sayap jaring dari kostum asli buatan Tony Dan memasukkan desain parasut baru Kostum ini akan dipakai lagi oleh Peter Parker di No Way Home Apalagi film ini adalah kelanjutan langsung Far From Home Di mana Peter terakhir kali terlihat bergelayutan dengan kostum tersebut Trailer No Way Home juga memperlihatkan Spider-Man bertarung melawan Dr. Strange Sementara mengenakan kostum itu Yang kedua, kostum merah-hitam emas Salah satu kostum baru yang dikenakan Spider-Man di No Way Home adalah kostum dengan desain merah, hitam, dan emas Kostum ini muncul di paket mainan untuk film ini Bisa diartikan kalau ini adalah kostum utama Peter Desain itu terlihat sebagai kombinasi kostum yang dibuat Peter di Far From Home dan Iron Spider Namun ini adalah kostum berbeda dan bukan kombinasi dua kostum itu Dasar merah-hitam itu cukup konsisten dengan kostum terupgrade Tapi warna di tangannya terbalik Kostum ini punya warna hitam di bagian jari dan merah di tangan Sementara kostum terupgrade punya warna merah di jari dan hitam di tangan Logo emas raksasa Spider-Man juga terlihat besar Logo ini lebih dekat dengan logo di kostum Iron Spider di komik Tapi sentuhan emas memanjang ke penembak jaring yang sekarang lebih mirip seperti sarung tangan Sejumlah mainan mengindikasi kalau kostum ini juga punya spider leg seperti Iron Spider Terima kasih telah menonton! Yang ketiga kostum hitam emas Kostum lain di Spider-Man No Way Home adalah kostum hitam emas Kostum ini nyaris berwarna hitam secara keseluruhan Kostum hitam ini punya garis emas untuk desain jaring dan logo Spider-Man Sampai sejauh ini tidak ada petunjuk tentang kekuatan tambahan kostum ini Kostum ini dipakai Peter saat menemui Electrode dan Desain Man pertama kali Kostum terintegrasi Kostum yang telah diupgrade Doctor Strange Dalam film Spider-Man No Way Home Peter juga akan mendapatkan kostum yang dimukhtahirkan Doctor Strange Kostum ini terintegrasi karena dimasuki sihir Doctor Strange Jadi kostum ini dapat mengeluarkan sihir dari pergelangan tangannya Yang kelima kostum Iron Spider Kostum buatan Tony Stark ini punya nanoteh Kostum ini adalah kreasi CGI sejak pertama kali muncul di akhir Spider-Man Homecoming Sebelumnya Tom Holland memakai kostum versi yang lebih praktis Ketika dalam film No Way Home Kostum ini dipakai saat melawan Octavius di jalan ke arah bandara Oke, itulah kostum Spider-Man di film Spider-Man No Way Home Kalau kalian punya pembahasan lain tentang film ini Boleh tulis di kolom komentar ya Oh iya, jangan lupa kunjungi playlist The Fiverr Untuk mendapatkan video seru lainnya Sekian dari gue Nadia See you to the next video Bye-bye 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 Terima kasih.